Bapak-bapak, ibu, sekalian yang dimuliakan Allah Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita Semoga pertemuan kita bagi ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah SWT Dan kita berharap Sisa waktu yang Allah berikan kepada kita ini Mudah-mudahan menjadi amal Atau umur yang diberkahi oleh Allah SWT Amin Ikhwatul Iman Sebagaimana biasanya kami ingatkan untuk diri kami sendiri Sebagai evaluasi harian Sudahkah kita Ketika bangun tidur langsung kita berdikir kepada Allah Yakni dengan membaca doa Setelah bangun tidur Karena bisa jadi Ketika kita terbangun Tergesa-gesa Kemudian Segera kita ke kamar mandi Tanpa dengan Berzikir kepada Allah SWT Kemudian kami ingatkan hari ini merupakan Sayyidul Ayyam Hari Jumat merupakan Hari yang paling utama Yang Allah berikan kepada orang-orang mu'min Dan Rasulullah menganjurkan kita Setiap hari Jumat Untuk membaca surat Al-Kahfi Dan dianjurkan kita untuk Memperbanyak bacaan Salawat Kepada Nabi SAW Nah ikhwatul iman Begitu pula nanti Setelah kita kajian Jangan lupa Zikir Pagi dan petang Sebagaimana Diajarkan oleh Nabi SAW Karena zikir Pagi dan petang ini merupakan Bagian dari Hiznul Muslim Perisai Seorang Muslim Saya mengingatkan tadi ini Ini karena Banyak dari kalangan kita ini Kalau Ngaji sudah lama itu Justru amalannya berkurang Kalau ngaji pertama Baru kenal sunnah Baru kenal kurang Itu amalnya luar biasa Ya Dan tidak sedikit Yang tadi saya sampaikan Orang-orang yang aktif Di dalam kajian-kajian itu Ternyata Amal-amal hariannya Ibadah-ibadah hariannya Ini banyak yang Morat marit Seperti baca Quran di rumah Membiasakan baca Al-Kahfi Setiap hari Jumat Ini kadang-kadang Morat marit Makanya kami Mengingatkan kembali Begitu pula Setelah kita Adakan evaluasi Dalam kajian-kajian kita Dalam pertemuan-pertemuan kita Ada dua hal Yang perlu Diingat dan diperbaiki lagi Pertama Ketika Sang ustad Atau siapapun Yang memberikan Ucapan salam Ya Itu Tidaknya dibaca Karena Disitu ada hak Kul muslim Ada hak seorang muslim Dan Menjawab salam Hukumnya adalah Wajib Di beberapa kajian Saya ingat Saya simak Saya dengarkan Itu banyak Ustadz menyampaikan salam Yang lain diam Tidak menjawab salam Itu Merupakan hal yang Tidak boleh terjadi lagi Makanya di tempat lain Kadang-kadang Sampai diulangi Tiga kali Betul Kenapa Untuk mengingatkan Kau muslimin Kita semua Mengucapkan salam Menjawab salam Itu adalah Wajib Ya Dan di dalam Ucapan salam ini Subhanallah Orang meremehkan salam ini Orang mengaps Pilih salam Jika kadang-kadang Sudah terbiasa Habis pengajian Duduk Sang membicar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diam Kita gak jawab Hanya se Berapa orang Saja yang Menjawab Ucapan salam ini Pertama Kita ingat Coba Menurut Bapak Ibu Kebutuhan Manusia Siapapun ini Siapapun Muslim Atau bukan Muslim Kebutuhan yang Paling besar Kebutuhan yang Paling agung Bagi seorang Mamba itu Yang melebihi Kebutuhan kepada Keselamatan Ada gak Lebih mahal Lebih berharga Lebih tinggi Dibandingkan Butuh dengan Keselamatan Ada gak Ada gak Kebutuhan yang Lebih tinggi Kedudukannya Dibandingkan Butuh dengan Keselamatan Ada gak Kebutuhan Keselamatan itu Nomor berapa Dan itu Di ucapkan Di dalam salam Itu di ucapkan Di dalam Assalamualaikum Itu kita Sedang di Apa ini Didoakan apa Selamat Ya Allah Kita santai Dengan jawab Masya Allah Gak kepingin Selamat Gitu kan Ini dimana-mana Saya liat Kurang Makanya di tempat lain Ini kok gak bergairah Akhirnya Sampai bicara Saya ulangi lagi Assalamualaikum Sampai Dipandu Kayu pacara Begitu Mestinya kita Tidak boleh Demikian Itu yang pertama Yang perlu saya ingatkan Yang kedua Ketika Nama Nabi disebut Kita dianjurkan Ngapain Dalam Salat Jani Elmunimis Ngerti Dan banyak Ketika kita Nabi disebut Di kita pun Diam Padahal Nabi Mengatakan Orang yang Paling Bahil Dan orang Yang paling Kikir Dan orang Yang paling Merugi Di hari Kiamat Nanti Adalah Ketika Di dunia Ketika Namaku Disebut Dia tidak Mengucapkan Salawat Atasku Nah Tentunya Orang-orang Yang sudah Mulai Kenal Sunnah Apalagi Mengatasnamakan Diri kita Ini Percinta Rasul Maka Jangan Sekali-kali Ketika Nabi Dijakkan Baca Namanya Kemudian Kita Diem Itu Dianjurkan Kita Baca Salawat Atasnya Ini Yang perlu Kami ingatkan Ya Saya tidak Mengatakan Semua Begitu Tapi Kebanyakan Sekarang Tidak Memperhatikan Masalah-masalah Seperti ini Ini Supaya tidak Melakukan Kesalahan Terus-menerus Ya Dan Supaya kita Bisa Memperbaiki Diri Nah Kajian kita Pagi ini Kita Akan Langsung Membahas Hadis Berikutnya Tentang Babul Murakobah Bab Masih Tetap Bab Murakobah Sekarang Masuk Pembahasan Hadis 6 3 Hadis 6 3 Ini Merupakan Athar Athar itu Perkataan Para Sahabat Radhiallahu Anhum Karena Perkataan Para Sahabat Juga Merupakan Dalil Ya Ucapan Para Sahabat Juga Merupakan Dalil Merupakan Khujah Bagi Seorang Muslim Asar Ini Dari Sahabat Anas Radhiallahu An Kala Beliau Berkata Inakum Sesungguhnya Kalian Latak Maluna A'malan Sungguh Benar-benar Melakukan Suatu Amalan Hia Yang Amalan Itu Adaku A'yunikum Minas Sa'ri Ya Dimana Amalan Tersebut Menurut Pandangan Kalian Lebih Kecil Daripada Sehelai Rambut Ini Maksudnya Apa Ini Maksudnya Amalan Yang Menurut Manusia Lebih Kecil Daripada Sehelai Rambut Ini Maksudnya Gimana Amalan 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 Yang Sangat Kecil Yang Sangat Remeh Ini Terjadi Pada Zaman Sahabat Anas Jadi Sahabat Anas Menyaksikan Melihat Mengalami Masa Dimana Pada Waktu Itu Sebagian Besar Umat Islam Itu Melakukan Suatu Amal Melakukan Suatu Amal Yang Menurut Mereka Amal Yang dilakukan Itu Lebih Kecil Daripada Selai Rambut Artinya Masyarakat Menganggap Itu Perkara Amalan Yang paling Sangat Sepele Dan Sangat Sederhana Sangat Remeh Menurut Manusia Menurut Masyarakat Pada Zaman Itu Sementara Kata Sahabat Anas Kuna Sedangkan Kami Naut Duhan Menganggap Amalan Yang kalian Remehkan Lebih Remeh Dari Selai Rambut Itu Ala Andi Rasulullah Sallallam Di Waktu Di Zaman Nabi Masih Hidup Jadi Kami Para Sahabat Menganggap Amalan Yang kalian Sepelekan Itu Tadi Di Zaman Nabi Itu Termasuk Perkara Perkara Yang Merusak Nah Termasuk Perbuatan Perbuatan Yang Mubikot Mubikat Itu Artinya Mulikat Menghancurkan Membinasakan Nah Jadi Apa yang dicapkan oleh Sahabat Anas Tersebut Ini Menunjukkan Adanya Pergeseran Nama Apa Dalam Cara Pandang Melihat Sesuatu Jadi Sahabat Anas Mengomentari Menasihati Sungguh Kalian Di Zaman Sekarang Ini Telah Melakukan Perbuatan Yang Menurut Kalian Itu Sepele Tapi Kami Di Zaman Nabi Dulu Menganggap Masalah Yang Kamu Remekan Itu Masalah Yang Paling Membinasakan Berarti Telah Terjadi Apa Pergeseran Cara Menilai Sesuatu Makanya Saya Pernah Bilang Kalau Bab-bab Yang Dianggap Sepele Itu Tidak Disampaikan Dan Tidak Diamalkan Maka Tunggulah Islam Nanti Satu Persatu Syariat Dan Akhlak Akhlak Islam Ini Tidak Ada Lagi Nanti Satu Persatu Sementara Di Zaman Kalau Kita Lihat Di Zaman Anas Sudah Terjadi Pergeseran Cara Pandang Ini Menunjukkan Nanti Di Zaman Kita Satu Saat Akan Hilang Sunat-sunat Bersisir Sebelah Kanan Hilang Baca Doa Cermin Hilang Doa Masjid Hilang Adab-adab Hilang Kenapa Karena Dianggap Sebeli Dan Nanti Pada Mas Anak Kita Tidak Lagi Mengenal Ajaran Itu Kan Di Waktu Kita Kita Sudah Menyebelikan Coba Bapak Bapak Ibu Pikir Renungkan Kalau Di Zaman Kita Kita Remeikan Amal-amalan Seperti Ini Tertarik Bapak Ibu Untuk Mewariskan Ke Anaknya Dalam Kalau Panjenengan Meremehkan Contoh Ini Contoh Wudu Sebelum Tidur Wudu Sebelum Kalau Bapak Bapak Tidak Tertarik Mengamalkan Dan Tidak Tertarik Menjaga Dengan Anggapan Kira Tertarik Untuk Mewariskan Ke Anak Dan Cucunya Dalam Berarti Amalan Ini Terancang Hilang Hilang Kenapa Hilangnya Amal Itu Disebabkan Apa Karena Tidak Dianalkan Makanya Ini Perlu Diengatkan Kepada Kita Semua Baik Hadis Ini Atau Ashar Ini Dilibatkan Oleh Imam Al-Bukhari Dan Hadis Sohi Nah Pelajaran Apa Yang Kita Bisa Petik Dari Hadis Ini Dari Ashar Ini Kira-kira Pelajaran Apa Yang Bisa Kita Petik Dari Ashar Ini Yang Pertama Ini Pelajaran Nasihat Bagi Kita Ini Dari Peristiwa Ini Yang Pertama Meremehkan Suatu Dosa Ulangi Meremehkan Suatu Dosa Ini Menunjukkan Menunjukkan Tentang Tipisnya Rasa Takut Kepada Allah Saya Ulangi Meremehkan Suatu Dosa Menunjukkan Bahwa Ini Merupakan Tanda-tanda Tipisnya Sedikitnya Rasa Takut Kepada Allah Dan Wahua Ima Ratun Nifak Dan Itu Bagian Tanda-tanda Kemunafikan Masya Allah Nah Meremehkan Suatu Dosa Menunjukkan Tipisnya Rasa Takut Kepada Allah Ta'ala Dan Itu Merupakan Tanda-tanda Kemunafikan Sebaliknya 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 Kalau ada orang menganggap Besar suatu dosa Ada orang menghabisan Suatu dosa Maka Sikap yang demikan Itu Menunjukkan Tentang Sempurnanya Rasa takut Kepada Allah Jadi Kalau ada orang itu Menjaga diri Betul Dan Takut Terhadap Dosa Menganggap Besar Suatu dosa Tidak Tidak Meremekkan Dosa Tidak Meremekkan Masalah Tidak Meremekkan Kewajiban Itu Merupakan Tanda-tanda Apa Sempurnanya Rasa Takut Kepada Allah Dan Wa'adhimul Merokobah Dan Menunjukkan Akumnya Sikap Merokobah Dia Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Yang Telah Diriwatkan Dalam Sebuah Hadisnya Sahabat Abdullah Ibn Mas'ud Apa Nabi Mengatakan Dalam Riwayat Imam Al-Bukhari Innal Mu'min Perhatikan Innal Mu'min Sesungguhnya Orang Mu'min Melihat Dosanya Jadi Orang Mu'min Kalau Melihat Suatu Kesalahan Melihat Suatu Dosa Seakan Akan Dia Duduk Di Bawah Gunung Jadi Orang Mu'min Kalau Melihat Dosanya Seperti Orang Duduk Di Bawah Gunung Dan Dia Takut Gunung Itu Akan Menjatuhinya Ini Pola Pandang Pribadinya Orang Mu'min Jadi Mu'min Seperti Dia Melihat Apa Seakan Akan Dia Duduk Di Bawah Gunung Lalu Dia Takut Gunung Itu Akan Menghancurkan Dirinya Meruntuhinya Akan Menjatuhinya Sehingga Dia Akan Terbunuh Disitu Itu Pandangan Orang Mu'min Kalau Melihat Suatu Dosa Itu Pribadinya Orang Mu'min Sebaliknya Wa'inal Fajir Sesungguhnya Pelaku-pelaku Dosa Orang Yang Suka Berbuat Dosa Artinya Munafik Kalau Orang Munafik Meliwat Dosa Melihat Dosanya Itu Seperti Orang Melihat Seekor Lalat Hingga Di Hidungnya Gimana Orang Melihat Lalat Hidungnya Gimana Sepela Kecil Kan Gitu Kan Lalar Di Sepela Subhan Ini Sikap Ini Sikap Mari Kita Mulai Dari Evaluasi Diri Contoh Siapa Di antara Kita Yang Apabila Sudah Melihat Waktu Sholat Bergegas Untuk Mempersiapkan Diri Tanpa Menunggu Suara Adan Atau Ikomat Terlebih Dahun Ini Persoalan Saya katakan Ini Persoalan Sangat Sepele Menurut Kita Saya Ulangi Lagi Siapa Di antara Kita Yang Sangat Perhatian Melihat Waktu Sholat Segera Dia Bergegas Tanpa Harus Menunggu Suara Adan Tanpa Mendengar Suara Tidak Harus Melihat Suara Ikomah Baru Dia Bergegas Itu Pun Bergegasnya Bukan Ke Masjid Ke Kamar Mandi Perhatikan Pak Perhatikan Kalau Kita Terbiasa Demikian Niki Sepele Nampu Sangat Sepele Wala Masalah Ngunok Dibahas Pasti Begitu Makanya Saya Mulai Persoalan Sangat Sangat Sederhana Di Mata Kita Kalau Panjeningan Begitu Bergegas Padahal Waktu Longgar Waktu Lampang Kesempatan Ada Begitu Mendengar Adan Baru Bergegas Ke Kamar Mandi Nanti Kemungkinan Nanti Di kamar Mandi Pun Santai Santai Dia Betul Ketika Santai Santai Kita Mikirkan Belum Ikoma Kan Masih Menjumpai Jamaah Kalau Pola Pikir Seperti Ini Itu Banyak Kita Kehilangan Kebaikan Dan Tidak Menyesali Diri Kehilangan Kebaikannya Mana Satu Kalau Kita Nanti Adan Baru Bergegas Ke Kamar Mandi Tidak Segera Ke Masjid Karena Mungkin Nanti Kita Juga Akan Agak Lama Di Kamar Mandi Mungkin Nggak Kita Kehilangan Soft Pertama Satu Kehilangan Soft Pertama Persoalannya Kembali Apakah Kita Merasa Rugi Ketika Tidak Mendapat Soft Pertama Tidak Karena Ini sudah Meremehkan Bentuk Amal Tadi Akibat Kita Meremehkan Suatu Amalan Akibat Pula Kita Meremehkan Amalan Yang Lain Meremehkan Soft Pertama Nggak Perlu Soft Pertama Sekarang Pertanyaannya Soft Pertama Kedua Ketiga Mana Yang Paling Utama Kita Tahu Yang Pertama Yang Paling Utama Ketika Kita Tidak Mendapati Soft Pertama Pertanyaannya Merasa Rugi Atau Tidak Tidak Usah Dijawab Tidak Tidak Biasanya Jawabannya Jawabannya Mesti Bener Soalnya Merasa Rugi Atau Tidak Kita Kehilangan Sepertama Tidak Satu Poin Sudah Apa Ini Sifat Orang Mumin Tidak Siapa Di Antara Kita Kehilangan Keutamaan Tidak Mendapatkan Keutamaan Seperti Orang Lain Tidak Merasa Rugi Coba Samen Hidup Di Satu Perumahan Tonggo Samen Kanan Kiri Di Mobil KB Samen Ijen Tidak Merasa Punya Mobil Apa Yang Anda Rasakan Merasa Tertinggal Merasa Desebilikan Merasa Kecil Merasa Miskin Merasa Sudah Merasa Kita Yang Paling Jeleng Coba Kita Ini Persoalan Dunia Yang Kita Larikan Kepada Urusan Akhirat Jelas Ini Pak Kalau Orang Kehilangan Soalan Kehilangan So pertama Itu Satu Yang Kedua Mungkin Nggak Kalau Kita Ini Baru Akan Baru Bergegas Ke Kamar Mandi Juga Kehilangan Kompliah Betul Apa Ini Kehilangan Kompliah Subhanallah Dan Kalau Ini Setiap Hari Nanti Kelamaan Itu Menjadi Karakter Menjadi Tabiat Kita Biasa Solat Terlambat Itu Biasa Kalau Kita Yang Baru Puas Untung Menangi Jamaah Untung Menangi Jamaah Ini Persoal Makanya Tadi Saya Katakan Ini Berangkat Persoalan Sepele Silah Sini Pak Jadi Kalau Kita Nanti Meninggalkan So pertama Tidak Merasa Rugi Satu Poin Nilai Iman Kita Sudah Berkurang Kehilangan Pahala Kok Nggak Merasa Rugi Kehilangan Keutamaan Tidak Merasa Rugi Ini Suatu Permasalahan Yang Serius Nilai Keimanan Kita Berkurang Tingkat Keimanan Kita Berkurang Derajat Kita Teras Turun Bagaimana Kita Tidak Merasa Rugi Satu Yang Kedua Kehilangan Kobliyah Kehilangan Kobliyah Yang Ketiga Kehilangan Takbiratul Ikhramnya Imam Nanti Kita Semukan Sebuah Hadis Satu Riwayat Seorang Tabi'in Imam Said Ibn Musayyid Itu Pernah Menjaga Sholat Menjaga Sholat Selama Empat Puluh Tahun Selama Empat Puluh Tahun Tidak Tertinggal Takbiratul Ikhram Ya Imam Selama Empat Puluh Tahun Subhanallah Mari Kita Evaluasi Bisa Kau Sapa Tanggul Tahun Saulana Bisa Enggak Kita Menjumih Jamaat Takbiratul Ikhram Ya Imam Tidak Bahkan kita pelakunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh HP dikeluarkan jawab Wa langsung sambil pikir Ya Allah Inikah cara kita memperlakukan Allah Ta'ala Dan menyuguhkan peribadatan Menurut Allah Ta'ala Lisan kita Beristighfar Mata kita ngeliat Wa Yang fokus yang mana Pak ini Yang mana yang paling terasa Yang mana Wikirnya istighfarnya Atau Wa nya yang terasa Jelas Wa Berarti ngapunten Berarti ngapunten Zikir yang kita lakukan Diucapkan lisan Tapi tidak dengan hati Berarti hati kita gak butuh dengan istighfar Sekarang bapak-bapak Ibu-ibu Kalau satu misalnya jeningan ngajak ngobrol Pasangan lalu pasangan jawab Mensikapi jawaban kita Tapi tidak dengan sepenuh hati Terasa apa enggak Terasa apa enggak Bapak-bapak Ngajak ngomong istrinya Ibu-ibu Ngajak ngomong suaminya Jawab Sinjawab Ngeladain Tapi gak sepenuh hati Terasa apa enggak Rasanya sampai Nek ngomong Nek ngomong Nek ngomong Nek ngereken Nek kira-kira Lu-ibu Jawab Kalau lu-ibu Enggak Sinjawab Sebagai seorang laki-laki Dihargai Atau diremehkan Kalau begitu Sambil ajak ngomong Istri itu Ya ngomong Tapi gak sepenuh hati Dia ngomong Cuma hatinya Gak ikut Merasakan Yang kita bicarakan Itu kita terasa Diremeh Bagaimana kita perlakukan Dikir kepada Allah Dicampur dengan perbuatan Seperti itu Makanya ini Kesan-kesan bertumpu Ini kalau kita ungkapkan nanti Tumpuan kesalan kita Kepada Allah Mungkin disini Kemudian umat Islam Ditelantarkan oleh Allah ini Karena dari sini Tidak paham ini Ini kok teriak-teriak Membela syariat Ini kok teriak-teriak Menggrungadana urungados Inikah cara kita Membela syariat Dan ingin dimenangkan Oleh Allah Ingin diberikan kekuasaan Ingin diberikan Kedudukan oleh Allah Inikah modelnya Nah ini menjadi bahan apa Ini menjadi bahan apa Evaluasi diri Nah ini modelnya Kayak ini kita Kau ngendik Kulang-ngendik Dimulia Kok model ibadah ini Gak terus nyata ini Jadi tertinggal Sholat Dua roka Tiga roka Ini kus kulino Lainnya kulino Kan berarti Tiap hari itu Kita gak pernah Soal kobriya Dan ini Nah ini bentuk apa Bentuk apa Gak sekarang Pantes gak itu Diucapkan seorang Moknin Permasalahan berikutnya Bukan cuma dia gak Merasa rugi Permasalahan berikutnya Ini dia gak Merasa salah Saya belajar Dari beberapa Lembaga sekolah Yang kita bina Ada peningkatan-peningkatan Kualitas pembelajaran Sekarang ada sekolah Itu meladih disiplin Itu pokoknya Jam tujuh Seperempat Murid gak masuk Pintu gerbang Tutup Kira-kira Kalau jaringan Sebagai wali murid Bagaimana Apa yang Ini sekolah-sekolah Favorit kita Sekarang sudah mulai Begitu Jam tujuh Kurang seperempat Tutup jebret Terlambat Tunggu disana Sampai setengah jam Di luar nanti Kalau kita Sebagai wali murid Dan anak kita Sekolah disitu Apa yang kita lakukan Ayo Apa yang kita lakukan Karena kita Apalagi Kalau nanti Dikasih absen Yang terlambat Berapa kali Siapa Dikasih sanksi Satu misal Ini kan Sanksinya Bukan di dunia Kita Sanksi kita Dimana Di akhirat Nah Makanya disitu Makanya disitu Nanti Bapak Panjeningan Saket Ningali Membaca Sebuah Ayat Satu Sisi Wanten Ayat Ada Ayat Yang Memuji Hamba Karena Sholatnya Dipuji Oleh Allah Dipanggil Dengan Panggilan Mulia Oleh Allah Diberikan Kemuliaan Oleh Karena Sholatnya Allah Subhanahu Wa ta'ala Sebutkan Orang-orang Dipuji oleh Allah Dengan Salatnya Dikatakan oleh Sungguh beruntung Orang-orang Mumin Siapa orang-orang Mumin yang beruntung Itu Orang-orang Yang khusus Dalam Salatnya Dan Ayat yang Kesembilan Menyebutkan Itu Orang-orang Yang Menjaga Salatnya Menjaga Salatnya Dijaga Salatnya Itu Sifat-sifat Orang-mumin Dijaga Salatnya Menjaga Salat itu Menjaga Yang bagaimana Apa yang Perlu dijaga Dalam Salat ini Dan Kenapa Harus kita Jaga Karena Allah Nyuruh Kita Menjaga Salat Coba Dibuka Surat Al-Baqarah Ayat 230 Berapa Itu 238 Kalau gak Salah Iya Surat Al-Baqarah 238 Hafidhu Ala Solawati Was Solat Wustah Wa Kumul Illahi Qaniti Melihara Semua Solat Dan Solat Uslo Dan Laksanakan Solat Kana Allah Dengan Khusus Nah Coba Kalau nanti Kita Lihat Tafsirnya Hafidhu Al-Solawat Jagalah Oleh Mereka Kalian Akan Solat Solat Kalian Yang Perlu Dijaga Apa Yang Perlu Dijaga Yang Pertama Adalah Waktu Waktunya Nah Menjaga Waktu Ini Kuperipun Nah Ini Konsekuensi Lagi Menjaga Waktu Itu Bagaimana Menjaga Waktu Itu Otomatis Orang Kalau Begitu Mau Masuk Waktu Solat Penjagaannya Sebelum Pelaksanaan Waktu Sudah Ada Persiapan Itu Namanya Menjaga 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 Itu Konsekuensinya Itu Disitu Sama Dengan Kalau Bapak Kena Penyakit Jantung Disperiksa Dari Dokter Terapi Dari Dokter Apa Kata Dokter Minum Obat Setelah Kudu Di Joko Pak Membiopate Pagi Jam Tujuh Harus Minum Obat Jangan Sampai Lebih Kata Dokter Bilang Jangan Sampai Lebih Jam Tujuh Apa Yang Anda Lakukan Saya Punya Jaman Banyak Kalau Kajian Pagi Tas Disamping Bawa Koran Tidak Lontong Jadi Tas Disini Lontong Tidak 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 Konsumsi Kenapa Ini Anjuran Dokter Tidak Tidak Menjaga Nah Sekarang Bagaimana Allah Perintahkan Jagalah Oleh Sekalian Akan Solat Solat Ini Yang Perlu Dijaga Apa Yang Pertama Waktunya Nah Oleh karena itu Bapak-bapak Sekalian Makanya Tadi Kalau orang Sudah Mulai Modalnya Meremehkan Meremehkan Pasti Nanti Habis Kehilangan Bahalah Meninggalkan Syariat Meninggalkan Sunnah Pun dia Tidak Menyesal Meninggalkan Sunnah Pun dia Tidak Menyesal Pertama Dia Remekkan Suara Adan Ini Macem-macem Bentuk Meremehkannya Tadi Si main Habis Habis Dijalankan Coba Bisa Mulai Sekarang Mulai Sekarang Ini Berniat Di dalam Hatinya Begitu Sudah Mantuk Waktu Solat Saya Berikan Waktu Ini Untuk Allah Bisa Enggak Dan Enggak Usah Muluk-muluk Kita Bila Apanya Saya Bila Ngetabru Saya Bilang Enggak Usah Muluk-muluk Kita Ini Kacara Kita Ini Kacara Kita Masya Allah Kita Masih Gedua Apa Namanya Main 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 HP Jawab BA Baca Facebook Sek Koper Adan Sudah Dikumandangkan Ada Syariat Yang Sudah Ditinggalkan Apa Anda Ada Sariat Tanya Berapa Lagi Syariat Yang Kita Remaikan Berangkat Dari Satu Persoalan Maka Ini Ngerendek Tolong Ini Diperhatikan Dengan Baik Tolong Ini Diperhatikan Akhirnya Apa Siar Hilang Sunnah Diremehkan Dan Ini Nanti Dampaknya Banyak Ngerendek Makanya Kebakaran Hutan Ribuan Hektar Itu Dari Mana Asalnya Terbakarnya Hutan Ribuan Hektar Itu Dari Percikan Api Yang Tidak Disegera Dipadangkan Nek Kita Ini Ngerti Nek Jawa Sampai Mudeng Baurai Kalau Kita Ini Meremehkan Satu Amalan Dalam Islam Itu Pasti Ngerendek Meremehkan Yang Itu Pasti Enggak Itu Pasti Sudah Dan Persoalannya Sampai Kapan Sampai Kapan Dimana Dimana Kalau Saya Lihat Masya Allah Ini Bahkan Ada Yang Santai Santai Ini Sudah Dikumandangkan Enak Santai Inilah Cermin Dan Inilah Potret Umat Islam Terhadap Agamanya Kalau Umat Islam Seperti Ini Sikapi Agamanya Lalu Kita Nuntut Orang Lain Menghormati Agama Kita Nuntut Orang Lain Segan Dengan Agama Kita Ya Ini Yang Kemudian Dicabut Rasa Segan Oleh Allah Hati-hati Orang-orang Kafir Dari Hati Mereka Kepada Gak Segan Dimulihkan Dari Mana Umat Umat Islam Tidak Memuliakan Agamanya Kok Dimulihkan Dari Mana Ketemunya Makanya Diremaikan Dan Kita Lihat Bagaimana Orang Kafir Orang Mungafik Mengatangatai Agama Islam Mengucapkan Penilaian Buruk Kepada Kita Lihat Saya Katakan Itu Wajar Terjadi Kenapa Karena Umat Islam Sudah Tidak Memuliakan Agamanya Sendiri Ini Sebagai Balasan Dari Allah Subhanahu Ta'ala Intan Jika Kamu Menolong Agama Allah Maka Allah Akan Menjagamu Ingatlah Kamu Kepadaku Maka Aku Akan Ingat Kepadamu Kalau Kamu Meremehkan Agamaku Maka Apa Kata Allah Aku Merehkan Kamu Dan Merendahkan Dan Pantes Kalau Kemudian Umat Islam Diremehkan Orang Kafir Dilecehkan Orang Kafir Dicemok Orang Kafir Dan Menjadi Bahan Tertahun Orang Kafir Kenapa Hati Orang Kafir Sudah Tidak Ada Rasa Segan Kepada Umat Islam Karena Umat Islam Telah Meninggalkan Agamanya Paham Ini Persoalan Pertama Maka Jangan Diremehkan Jadi Coba Mulai Sekarang Bapak Ibu Dilatih Anak Anak Cucunya Begitu Dengar Adan Sudah Ini Waktu Milik Allah Sampai Selesai Sholat Sampai Dikir Sampai Doa Ini Waktu Setelah Ini Loh Kalau Saya Sendiri Kadang Terjebak Begitu Ibadah Mesti Campur Sudah Putuskan Begitu Sudah Masuk Waktu Sholat Matikan HP Masukkan Ketas Selesai Sampai Cekal Paham Bata Ini Aku Selesai Sudah Ini Berjalan Sampai Dalam Pengajian Pengajian Sering Saya Temukan wajian ustaz nyerangkan kita buka-buka ya Allah ini adab yang tidak patut bagaimana ketika Al-Quran dibacakan kepada kita, kita tidak menghiraukan dibuka surat fusilat ayat 26, ini program yang kafir sampai sukses dibuka surat fusilat ayat 26, apa dikatakan orang kafir disitu silakan surat fusilat surat 41 ayat 26 surat 41 ayat 26 sambun ya apa programnya orang kafir janganlah kamu dengarkan Quran ini dengan serius makanya harus ngaji plek-plek simak Quran HP, W, M, Balsi nanti, di Balsi nanti bisa apa enggak, begitu, pertanyaan seterhana saya ada pertanyaan sudah tung kan biasanya makanya habisnya enggak punya tangtung-tang tak patah ini nah ini enggak mungkin kanontai begitu juga ketika sudah mulai ngaji tung mulai ikut sama yang buka mesjid enggak mungkin sudah puyar sudah konsentrasi akhirnya M, Balsi M, Balsi situ enggak mungkin diem kenapa ini pengalaman saya pribadi loh Pak pas pengajian ada Ustaz apa nanti jadi ketemuan samin Balsi jadi insyaAllah selesai kira-kira tepatnya jam berapa nanti kan samin kata gak jahat gak enak kok enggak jawab disana insyaAllah nanti habis pengajian selesai enggak lanjut jam berapa kita jawab sekitar jam sekian kan selesai apa yang sana selesai belum nunjinin kan ngaji dimana samin diem gak mungkin bales di puri surya jaya selesai nanti jadi dibawakan apa terus gak akan berhenti gak akan berhenti begitu juga jenengan ketika akan sholat begitu dengar adan dikumandangkan ono wa masuk samin balesi gak mungkin telinga kita mendengarkan adan gak mungkin telinga kita mendengarkan suara adan dan gak mungkin tertarik untuk menjawab adan kalian jangan fokus pada wa ini cara coba lihat qurannya apa kata orang kafir jangan kamu dengarkan quran itu dengan sungguh sungguh satu programnya orang kafir jangan kamu dengarkan quran dengan sungguh sungguh pertanyaan saya programnya ini kafir orang kafir ini sukses apa belum sukses yang nyuksesnya apa yang kedua yang kedua apa programnya bikin kegaduan bikin umat islam itu sibuk sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk belajar quran tidak ada sempat lagi membaca quran bikin kesibukan apa kesibukannya apa yang dimaksud bikin kesibukan terus kalau kita baca quran disitu orang kafir bikin terampinan gitu bikin gaduh enggak apa pak lembut nyantai anda disibukkan dengan kesibukan kesibukan anda itu yang kemudian menghalangi anda untuk baca quran mulai pagi ini pak saya ingatkan mulai pagi ini jangan bisa gak jenengan memulai paginya itu tidak pakai membaca facebook gak membaca tapi quran dulu bisa gak memulainya kalau anda tidak bisa memulai oh ini facebook ini penting gak penting quran kalau belum gak usah mulut-mulut cita-cita kepada islam islam harus ini kita gak usah ngomong begitu menengal istighfar sengaja itu semua keh kita itu banyak alasan kasih masalahnya betul apa enggak saya katakan pagi-pagi belum sempat ini berita saya baru ngaji baru ngaji teman-teman ustaz ternyata kemarin peristiwa ini itu settingan ini dapat WA kan sudah sempat baca quran belum belum ustaz sambil baca quran belum sempat baca berita kok sudah sempat kebutuhan anda kepada quran dengan berita lebih penting mana tidak diputuskan pagi ini aja enak kebutuhan kita kepada berita dengan kebutuhan kita membaca quran lebih penting mana lebih penting mana satu berita yang anda terima itu apakah sudah benar berita itu memang begitu terjadinya anda bisa jamin berita itu benar dijamin nah kalau kebenarannya jangka itu pertama terus kebutuhan kita kepada berita itu juga apa sudah baca berita terjadi pagi ini sana sudah sempat baca ini mengerti semua quran belum sempat dibaca walaupun satu huruf subhanallah sudah kita mulai dari yang sederhan yuk kita mulai diputuskan begitu juga tadi mulai dengan adan tutup begitu adan dikumandangkan waktu milik Allah sudah tutup selesai coba ini dibiasakan nanti sholat terwatibnya dijaga rebut soh pertama capai takbiratul ikhram ya imam itu luar biasa akan dijaga umat ini oleh Allah akan dimenangkan umat ini oleh Allah jelas ini Pak kita menjaga kayak begini makanya saya ikut ikut goyujan teriak-teriak puan terbang tidak dimenangkan dengan itu tapi sikap kita bagaimana dan gak mungkin kita makanya gak heran kalau anak-anak kita pun sholat jamaahnya keteteran gak ada yang ngurusi sekolah-sekolah islam bahkan sekolah islam pun saya kritiki di setiara itu lalu sekolah islam ke qurannya orang diajar terus sholat jamaah tidak ditekankan pada murid-murid ini sholat awal waktu merebut waktu ini sekolahnya sendiri ya bagaimana nanti di rumah anak-anak oh di sekolahnya aja gak diajari tentang disiplin kayak begitu ini peringatan bagi kita semua dari baru pelajaran pertama oleh karenanya kita mulai menjaga memuliakan syariat memuliakan syariat Allah menjaga hal-hal yang jangan gampang menyepilikan sesuatu jangan gampang-gampang menyepilikan sesuatu meremehkan sesuatu satu syariat kita remehkan itu meremehkan kepada syariat yang yang lain pasti demikian sehingga seringkali kita temukan yang tadi saya kritisi dalam poin-poin ibadah ritual kita ibadah yang kita habis assalamualaikum saya pun pernah begitu karena digowai waktu apa namanya habis salam langsung buka wia blok-blok-blok fikir campur dengan wian istighfar campur wian baca taswe campur wian setelah itu karena ini sudah mendesak wianya semakin penting akhirnya kita ketinggalkan majlis itu tanpa doa tanpa minta kepada Allah begitu saja kita keluarkan subhanallah ini merupakan sebuah sikap yang tidak patut bagi seorang mu'min dan itu merupakan sifat-sifat apa tadi sifat-sifat apa tadi kemuna kemunafikan nah ihwatul iman rahimani warahimakumullah ini pelajaran yang pertama dari atar ini agar kita tidak terbiasa yang demikian itu sehingga nanti akhirnya kalau dosa itu dosa yang sunnah itu dianggap biasa maka ini kemudian makanya para ulama ada menulis kitab apa namanya dosa-dosa yang dianggap biasa oleh manusia masya Allah dosa-dosa yang dianggap biasa oleh manusia sehingga kalau sudah dosa itu dianggap biasa tiap hari begitu terlambat 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 kobliah hilang kobliah hilang kobliah hilang akhirnya apa orang tidak merasa berdosa orang tidak merasa berdosa orang tidak merasa salah Nanti salahku, aku loh sholat jamaah Tiap hari, walaupun terlambat Ya Allah, walaupun ter Jadi kita maklumkan dan kita tetap Menganggap kemuliaan, ini sebuah Kehinaan yang sudah jatuh kepada kita Tanpa kita, kita sadari Ya semuanya Moga-moga kita dilindungi oleh Allah Ta'ala Dan semoga Allah menjaga iman dan hati kita Agar senantiasa istiqomah Dan tetap motivasi Memperbaiki diri, harus kita Jaga dengan baik, ngaputan Kalau saya tadi membahas satu rincian Rincian yang mungkin menurut kita Menurut kita, itu adalah sesuatu yang Remez, sesuatu yang sederhana Ternyata itu sudah terjadi di zaman Sahabat Ibnu Abbas Sahabat masih hidup Sahabat masih hidup Mungkin, kata Ibnu Masud Pering-pering Nabi masih utuh Belum pecah, baju Nabi masih licin Belum lusuh Tapi penyimpangan umat sudah Begitu jauh dari agama ini Sahabat Nabi masih hidup Pering Nabi belum pecah, baju Nabi belum lusuh Tapi penyimpangan umat ini sudah begitu jauh Itu perkataan Ibnu Masud Bagaimana kalau di zaman Ibnu Masud sudah terjadi seperti itu Lalu bagaimana di zaman kita Maka kita harus berusaha Untuk menjaga diri Yang merawat keislaman dan keimanan ini Agar tidak lepas dari diri kita Ingat terakhir lepasnya iman Tidak begitu langsung Tapi pelan-pelan Seperti tadi Seperti rumah yang ambruk itu Langsung bergitu atau bagaimana Pertama dari mulai Apanya Pelan-pelan Ini mungkin ringnya dulu Ya keropos atau dibiari Tidak segera diperbagi Akhirnya betul-betul Ambruk total Dan itu tidak kita inginkan Agama dan keimanan di dalam diri kita Demikian kurang lebih memaaf Kajian kita pagi ini Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat Dan mudah-mudahan Atas khilaf-khilaf yang kita lakukan Semoga Allah memberikan kesempatan Untuk bertobat dan memperbaiki diri Dan semoga waktu yang masih tersisa Mudah-mudahan menjadi umur yang diperkayu Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salallahu ala nabi Muhammad Subhanakallahum abihamdika Asyadu an la ilaha ila Anta astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh